assalamualaikum salam sehat YouTube saya akan mencoba arus regulator dengan MOSFET ini dengan cara menyalakan 4 buah LED 10W yang saya paralel Oke kita lihat dahulu tipe MOSFET yang saya gunakan sebetulnya apa saja bisa yang penting MOSFET kanal N disini saya menggunakan tipe IRF540N dan tidak perlu saya gambar karena mudah sekali hanya menyul dari kaki gate dan drain pada potensiil meternya kalian perhatikan saja gambar MOSFETnya merah ini positif input dan ini ground input dan output dan kaki source MOSFET merupakan output positif ukuran potensiil meternya saya gunakan 5 kilo ohm sebetulnya bisa kalian gunakan berapa saja lebih baik kalian gunakan 20 kilo ohm sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya agar dapat berkembang dengan cara mensubscribe bila kalian ingin berlangganan secara gratis klik yang bernama lonceng Oke pertama saya tambahkan dahulu suhu headsink pada MOSFET kemudian dengan alat ini akan saya ukur suhu pada headsinknya saya tempel saja disini dan saya jepit tujuannya disini agar bila ada kenaikan suhu bisa terbaca walaupun tidak begitu presisi oke saya menggunakan input dengan regulator LM317 sekalian sebagai perbandingan saya pasang negatifnya dan positifnya saya nolkan dahulu kemudian ini led 10Wnya positif dan negatifnya lalu meter untuk mengukur tegangan output saya pasang di lednya saja positifnya lalu negatifnya saya set di 20V DC saja perhatikan terbaca kah untuk besarnya arus kalian perhatikan pada inputnya saja ya oke saya coba naikkan kalian perhatikan sudah mulai naik tegangannya 3,8 volt belum ada yang menyala sama sekali 4,5 volt sudah ada yang mulai menyala saya naikkan lagi sudah ada yang menyala maklum spesifikasi lednya berbeda-beda sedikit ya sudah nyala semua pada tegangan 8 volt DC dan perhatikan suhunya hampir lupa masih 33 derajat celcius oke saya balik dahulu agar tidak silauh kita lihat lagi suhunya sudah mulai naik 0,1 derajat dan perhatikan besar arusnya masih terbaca 40 mA kira-kira oke saya coba naikkan sampai suhunya disini saja mudah-mudahan kelihatan ya kelihatan dan arusnya terbaca 220 mA saya naikkan lagi tegangannya sudah maksimum saya naikkan saja dari inputnya sampai kira-kira 500 mA saja kenapa 500 mA karena lednya tidak saya beri head sink ini sudah panas sekali ini akan saya biarkan hingga suhunya berhenti naik jadi praktek kali ini saya hanya akan menunjukkan bahwa penggunaan MOSFET bisa digunakan sampai arus maksimum tergantung dari head sink yang kita pasang saya tutup dahulu agar tidak silauh suhunya mulai naik sudah 36 derajat oke setelah 30 menit saya kira suhunya sudah turun naik terbaca suhunya 47-48 derajat celsius setelah 30 menit saya hidupkan dengan tegangan led pada 8,9 volt dan arusnya terbaca 520 mA dari percobaan ini saya kira MOSFET memang lebih baik dengan arus yang sama head sink regulator LM317 yang saya gunakan sudah lebih panas kira-kira saya pegang 80 derajat celsius jadi menurut saya isi versi daya pada MOSFET lebih baik daripada LM317 oke dengan hanya mencoba sebesar setengah ampere ini mudah-mudahan kalian paham karena bila saya naikkan lagi arusnya lednya yang sudah tidak tahan karena panas sekali karena tidak saya tambahkan head sink bila kalian masih ragu-ragu kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh